Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu dalam ibadah. Hari ini adalah harian istimewa sebetulnya buat saya dan buat sebagian murid saya. Karena ini kali terakhir IPD 45 bersama-sama dengan kita. Boleh berdiri IPD 45? Nah ini kali terakhir mereka hadir di sini sebagai koas IPD Koja. Hari minggu di depan kita ini, status mereka bukan lagi koas IPD Koja, tapi sudah menjadi koas dari stase-stase lainnya. Saya percaya kalau dari kesaksian-kesaksian di komsel yang mereka mengaku mendapat kehidupan kehidupan yang baru selama mengikuti ibadah di sini. Saya percaya kalau mereka ada kesempatan, pasti mereka akan tetap berhidup datang ke sini. Cuma kalau stasenya di luar kota, atau kalau terbentur jaga, habis jaga, ceritanya akan berbeda. Karena hanya di IPD Koja, satu minggu gak ada jaga. Kenapa saya buat begitu? Selamat Tuhan kasih saya otoritas. Saya akan atur supaya mereka punya waktu untuk tu. Karena gak ada alasan kalau satu jaga, tapi minggu capek. Gak ada alasan. Sabtu gak bisa ikut komsel karena jaga. Gak ada alasan. Oke, silahkan duduk. Karena itu, karena ini terakhir mereka bergabung di sini. Saya mau mengambil tema Abiding in Christ. Abiding in Christ. Sebetulnya tahun lalu, bulan September, saya pernah bawa judul Abide in Christ. Ini saya bedakan dikit supaya kalau kita bicarakan tidak tercampur. Nah, ayat yang tadi kita baca sebagai Raja Pembimbing adalah ayat yang selama 2,5 bulan ini, saya dan murid-murid saya selalu renungkan, selalu perkatakan, selalu deklarasikan, selalu bicarakan, dan kami bawa kepada pasien. Sehingga kami, mereka, dan saya juga, sangat merasa diberkati dengan ayat ini. Karena itu saya mau bawakan ini sebagai ayat utama yang kita sharing hari ini. Dan mari kita baca bersama-sama, mari kita berdiri. Kita hormati firman, kita perkatakan bersama-sama Yohanes 15, ayat 7, 1, 2, 3. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan berdarimannya. Silahkan diberkati. Ini ayat yang luar biasa. Sudah sering saya dengar sebetulnya. Tetapi ketika kami lebih merenungkan terus-merenungkan terus ayat ini, maka kami semakin diberkati dan semakin mendapat pemahaman-pemahaman baru untuk ayat ini. Baik, saya panggil dulu Ellie. Ellie, silahkan. Ellie Asherni, Ketua 45. Selamat siang, saudara-saudara sekaliannya. Jalong. Jalong. Puji Tuhan, pada saat ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan kesaksian saya, bagi-bagi pengalaman saya di stase di PT Kojeni. Jadi beberapa minggu lalu, saya diajak oleh Dr. Susana dan juga beberapa teman-teman koas yang diajak Dr. Susana untuk pelayanan pasien. Sebelum kami mulai pelayanan pasien, kami dibimbing dulu, kalau ayat yang kami pakai untuk disampaikan kepada pasien, itu pimpinan yang terambil dari jenis babes episode tadi. Dan jika kamu pindah dalam aku, dan pimpinan ku pindah dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, kemudian kami lanjut ke tempat pasien. Pada waktu tiba giliran saya untuk menyampaikan pimpinan kepada pasien, saya dapat pasien itu seorang nenek yang ditemani oleh ibunya. Baru saya baca ayat tersebut, si nenek sudah menangis, sudah mencucutkan air mata. Mungkin kita menjelaskan ayat tersebut, kita biasa-biasa saja ya, tidak sampai menangis, tapi untuk nenek tersebut, dia sampai berinam air mata. Nah, kemudian kami mulai menjelaskan isi ayat tersebut. Mungkin nenek sudah lama terbaring di bed pasien, sudah lama minta pada Tuhan berdoa, minta kesembuhan. Tapi, padahal di ayat ini bilang, jikalau, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, kenapa Tuhan setelah belum memberikan kesembuhan? Karena di ayat ini ada syaratnya, yaitu kita harus diberikan Tuhan, dan kemampuan Tuhan diberikan kita. Maka, kami mengajak nenek tersebut, untuk berenungkan kemampuan, untuk cari Tuhan lebih lagi, untuk berdoa kepada Tuhan juga. Kemudian juga Dr. Susan, karena waktu itu, ada mengarahkan si cucu, dari pasien tersebut, yang menemani si pasien, untuk juga berenungkan kemampuan, cari Tuhan. Akhirnya, bukan hanya si nenek, tapi si cucu juga, mereka mau terima Tuhan Yesus, baik Tuhan yang diusaha mereka ini. Dari pengalaman ini, saya benar-benar terberkati, karena saya melihat, benar-benar pekerjaan roh kudus, dalam menggelakkan hati seseorang, untuk mau terima Tuhan Yesus, di orang yang diusaha mereka. Saya diperingat, ada satu ayat yang pernah saya baca, yang terkenal dari ayat 42, ayat 5. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar, tetapi sekarang, mataku memandang engkau. Saya merasa selama ini, saya ke gereja, saya mendengarkan gambar Tuhan, orang-orang gereja, bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus, pendolongan orang lain, jadi berkat untuk orang lain. Saya ada mendengar, tapi dari pengalaman ini, saya melihat dalam mata saya sendiri, bagaimana kuasa Tuhan, menggerakkan hati seseorang, bahwa dia di mana dia di mana dia di mana dia. Saya sangat bersyukur untuk pengalaman ini, bukan hanya karena ada kuasa, bukan terjadi di depan mata saya, tetapi ada sukses yang besar, dalam hati saya, ketika saya selesai mengikuti, dari pelayanan pasien ini. Kemudian, hampir saya juga sebagai ketua, dari Tuhan Yesus, saya izin untuk menyampaikan, terima kasih kepada media ini, yang memang kami juga, untuk pelayanan-pelayanan firmannya, selama dua bulan lebih ini, kami izin pamit juga, dari ini, yang biar lah, sebetulnya Tuhan yang pakai lebih lagi, jadi dalam pelayanannya lebih luas lagi, menjelaskan bukan hanya adat saja, tapi juga tali-tali dokter lagi. Amin. Jadi, terima kasih, berat-beratnya semuanya. Ketika kita selesai melayani pasien, kamu mengatakan bahwa, ayat itu, bukan hanya memberkati pasien, tapi juga memberkati kamu sendiri. Betul banget dokter, justru saya yang tadinya, merasa saya yang mau jadi berkat bagi pasien, justru saya yang terberkati, saya berkati pasien-pasien itu. Ya, itu yang sering terjadi, bahwa beberapa koas cerita, justru ayat itu dokter, saya sampaikan ke pasien, tapi saya pun diberkati, saya pun mendapat pemahaman baru dari ayat itu, karena itu hanya kepujian, hanya bagi Allah, hanya bagi orang kurus, yang telah bekerja rohan biasa, di antara kita semua. Amin. Silahkan, Eli, boleh. Pernah dengar lagu ini, saya mendengar lagu ini, Sabtu lalu dalam komsel, pertama kali saya dengar lagu ini, kata-katanya, tak selalu Tuhan menjawab doa. Waktu saya dengar lagu ini, saya merenungkan, apanya, apa benar, tidak selalu Tuhan menjawab doa. Apa benar, apa betul Tuhan tidak selalu menjawab doa. Padahal, dalam ayatan tadi kita baru baca, bagian B-nya berkata, apa ya, di sini ada dua anak kesayangan saya, maju dulu yuk, Arya maju. Talisa mana, saya ingin tanya nih, pendapat Arya, ini saya, saya nggak ajarin ya, pengen tahu aja pendapat Arya, sini saja, maju dulu saya. Udah lama kan anak-anak nggak muncul ya, terakhir waktu kemarin, ngapalin masmu satu, itu terakhir. apa betul Tuhan tidak selalu menjawab doa. bagaimana pendapat Arya? Apa betul Tuhan tidak selalu menjawab doa? Sebenarnya nggak sih. Selalu apa nggak? Nggak selalu. Nggak selalu, Tuhan nggak selalu menjawab doa, kenapa anak? Karena kadang kalau misalnya, yang tadi seperti lalu-lalu itu, Tuhan tidak selalu menjawab doa pada waktunya, kalau misalnya kita minta sesuatu, di luar, misalnya di luar terhadap Tuhan, saya jadi kita belum dapatkan waktu itu. Kalau di luar terhadap Tuhan, maka? Maka tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Kalau menurut saya, bagaimana? Sama. Biar bersulit. Biar bersulit. Biar bersulit. Biar bersulit. Biar bersulit. Biar bersulit. Paling enak ya kalau jadi anak. Nggak makin tahu, nggak akan dimarahi. Jadi dia jawab saja, tadi hatinya. Ke Tuhan, kalau nggak jawabkan. Nggak sesuai apa yang Tuhan mau. Nggak sesuai apa yang Tuhan mau. Oke, beri semua tepuk tangan. Saya merenungkan terus, apa ya Tuhan nggak selalu menjawab doa? Padahal tadi, bagian B dari ayat yang kita baca, minta apa saja yang kamu kehedaki dan kamu akan menerima. Ini janji yang luar biasa loh. Minta apa saja. Waktu itu Raja Ahasuerus bilang sama Pakai Surya Esther, sekalipun setelah dari kerajaanku, dia belum bilang apa saja ya, dia belum bilang seluruh kerajaanku perlu berindah ya. Separuh. Ini enggak loh, ini semua. Kamu akan menerimanya. Ini janji yang luar biasa. Tapi, apakah Tuhan, apakah ini berlaku untuk semua orang? Karena kalimat lagu tadi, tak selalu loh Tuhan menjawab doa. Saya merenungkan, ada dua proses sebenarnya. Tuhan mendengar doa dan Tuhan menjawab doa. Sebelum Tuhan jawab, kita tanya. Kita tanya dulu. Tuhan dengar enggak sih doa saya? Doa kita sampai enggak di pendengaran Tuhan? Kalau nyampe aja enggak, gimana mau dijawab gitu ya? Saya akan coba bikin sketsa seperti ini. Kita berdoa sampai kepada Allah. Lalu terjadilah proses Allah mendengar dan kemudian terjadilah proses Allah menjawab. Idealnya tergini. Kita katanya begini ya. Tetapi, ternyata, doa itu enggak selalu sampai loh ke terinah Allah. Bisa belok kayak begini. Bisa? Ya, bisa. Kenapa? Karena bisa ada penghalang yang bikin doa kita enggak sampai di hadirat Allah. Apa penghalang itu? Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 59, ayat 1 berkata. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Wah iyalah, dia maha puasa. Mendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar. Dia omnipresa. Dia ada di mana-mana. Dia pasti bisa dengar. Tetapi, yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu iyalah segala kejahatanku. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar iyalah segala dosamu. Jadi Tuhan tidak mendengar. Bisa enggak? Bisa. Ada sesuatu yang bisa membuat dia tidak mendengar. Iyalah segala dosa. Tuhan bisa tidak mendengar. Kalau dengar aja enggak, gimana mau ditabulkan. Dan nantang Tuhan. Kita aja, saya kalau lagi dalam sama murid-murid, seorang ngomong, saya bisa enggak jawab. Bukan karena saya lagi kesalahan ke murid. Bukan. Saya lagi memikirkan sesuatu, lagi fokus. Nanti mau apa, saya mau ngomong ini, 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 dirapak. Fokus pada sesuatu. Saya enggak dengar dia ngomong apa. Jadi saya enggak jawab. Baru kemudian Magda lah. Tuan-tuan saya, dokter, tadi Adi nanya tuh. Eh, nanya ya? Saya enggak dengar. Padahal, saya kan enggak tulis. Padahal, dia dengarkan saya. Tapi bisa saya enggak dengar. Karena apa? Karena sedang fokus pada sesuatu. Sekarang lalu saya bilang, kamu nanya apa? Sekarang saya dengar. Jadi, bisa saja terjadi, tidak mendengar. Karena ada penghalang. Sekarang masalahnya, bagaimana omongannya? Bahkan penghalang ini. Bagaimana caranya? Kalau kita masih di luar, di luar ya, ini kata dalam ruangan ini. Kalau ada orang yang di luar, tentu dia ngomong apa, saya enggak dengar. Saya ngomong apa, dia enggak dengar. Masih di luar, enggak ada hubungan. Kalau masih di luar, masih enggak ada hubungan, maka berlakulah wakil 3 ayat 20. Aku mengetok kakak Tuhan. Buka pintu hati, aku masuk. Puji Tuhan, dalam pelayanan pribadi dengan koasi pede koja. Sebagian yang belum pernah terima Kristus, mau buka hati, mau terima Kristus. Sebagian yang sudah terima Kristus, mau masuk pada tahap kedua, yaitu tahap kedua, aku masuk, dan apa yang Tuhan lakukan, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan masuk dalam kehidupan kita, bukan untuk santai-santai, layak-layak, ongkang-ongkang kaki, bukan. Tuhan mau melakukan sesuatu aktivitas, yaitu makan bersama-sama. Saya tanya waktu itu sama Daniel. Daniel, kamu kemarin makan, jawabnya? Ya. Nanti kamu makan, jawabnya? Besok kamu rencananya mau makan? Pasti. Makan adalah kegiatan yang kita pasti lakukan tiap-tiap hari, bahkan berkali-kali dalam sehari. Berapa kali sehari kamu makan? Kalau kita bedakan dengan kali lagi, berapa kali sehari kamu makan? Bukan beda ya. Saya suka bodain mereka, Ali seperti tujuh tahun masa kekurangan, dan Daniel seperti tujuh tahun masa kelimpahan. Makan adalah kegiatan yang tiap-tiap hari. Tuhan mau kita lakukan. Makan jasman ini pasti kita lakukan, karena makan rohkan ini bagaimana. Itu yang Tuhan mau. Saya puji Tuhan semua koasi pedekoda yang sekarang ada di sini, sudah melalui tahap pertama dan tahap kedua dan sekarang tinggal untuk terus. Terus tinggal di dalam Kristus. Saat kita buka pintu hati, terima Yesus masuk, maka kita dipindahkan. Dipindahkan. Gondos 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Posisi kita pindah. Kemarin kita belajar dari Pastorio tentang posisi yang mulia. Itu posisi yang dipindahkan dari kerajaan maut pada kerajaan anaknya yang terkasih. Pindah posisi. Dan kalau sudah pindah, tidak bolak-balik ya. Jadi kalau terima Tuhan Yesus, ada beberapa murid yang masih punya pemahaman yang tidak tepat. Kamu sudah terima Yesus, sudah buka pintu hati, undang Yesus masuk dalam mati, sudah dokter. Kapan? Oh sering dokter. Setiap hari saya ada masalah, saya undang dia. Nah itu saya lulus. Saya katakan, terima Yesus satu kali. Dia masuk dalam hati, udah. Dia nggak keluar masuk. Dia tiang dalam hati. Yang terjadi selanjutnya adalah Abiding in Christ. Tinggal di dalam dia. Itu yang akan kita, itu yang kita pelajari selama lima minggu untuk IPD 46, sepuluh minggu untuk IPD 45, selama di IPD Koja. Nah sekarang, sesudah penghalang itu perlu, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahir baru. Apakah kita masih mungkin melakukan dosa? Bapak Orang Adi pernah bahas ini. Sebetulnya kita bisa tidak melakukan dosa. Bisa. Kita diberi kuasa, diberi kemampuan untuk tidak melakukan dosa. Tapi sekali-sekali bisa saja terkeset. Bisa saja melakukan dosa. Lalu penghalang datang lagi kan? Lalu langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan untuk membuang penghalang ini. Bukan terima Yesus lagi. Bukan ulang-ulang terima Yesus. Bukan. Tapi 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Mengaku ya. Bukan minta ampunnya yang Tuhan tutup. Bukan minta ampunnya yang Tuhan tutup. Tapi mengaku. Seringkali anak-anak murid atau anak-anak saya juga, Talitha, dengan mudah bilang, maaf ya, maaf. Anak-anak murid saya minta maaf untuk kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. itu klasik banget. Sering banget anak-anak murid ngomong gitu. Mak, saya minta maaf untuk kesalahan yang saya perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kalau saya lagi iseng, saya langsung tanya, apa kesalahan yang kamu sengaja perbuat? Iseng ya. Karena saya betulnya, sebetulnya saya tahu bahwa mereka kalau melakukan kesalahan, nggak mungkin sengaja. Horor banget kalau ada murid sengaja melakukan kesalahan. Huh! Pasti nggak sengaja. Tapi entah kenapa mereka sangat terbiasa untuk bilang, maafkan saya dokter, maafkan saya teman-teman untuk kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Pastikan kesalahan itu memang tidak disengaja. Pastikan kalau disengaja horor banget. Namun, yang Tuhan mau bukannya minta ampun. Bukan. Yang Tuhan mau mengaku salah montang. Kalau anak-anak saya, maaf ya ma, tadi saya sudah melakukan kesalahan. Saya pasti tanya. Salahmu. Saya mau kamu mengakui kesalahanmu. Bukan minta ampunnya yang penting. Mengakunya yang penting. Bila kita mengaku dosa kita, dia akan mengampuni. Dan setiap yang sudah mengaktifkan, kita ampunkan. Tuhan pasti mengampuni. Kalau kita masih berbuat dosa, pasti tidak sengaja, maka kita mengaku dosa, dan itu akan membuat penghalang ini kembali dan doa kita sampai ke maka terjadilah posisi yang tadi awal kita rindukan bersama. Doa kita naikkan, Allah dengar, Allah jawab. Kalau Allah dengar, apakah Allah pasti jawab? Kalau Allah dengar, apakah Allah pasti jawab? Saya katakan, ya, pasti jawab. Pasti. Tetapi jawaban adalah bisa tiga. bisa iya, bisa tidak, bisa tunda. Jawaban Allah tidak selalu iya. Bisa dia bilang tidak. Karena dia Bapak yang mengasihi anak-anak. Tuhan disusah bilang, mana ada Bapak yang kalau anaknya minta roti dikasih ular? Tidak mungkin. Tapi kalau sebaliknya, kalau anaknya minta ular, masa Bapaknya kasih ular? Bapaknya bilang, oh tidak, itu bahaya buat kamu. anak kecil minta pisau. Bapak bilang, eh, tidak boleh. Itu bahaya buat kamu. Jadi Tuhan bisa bilang, tidak. Kalau itu, dia tahu bahaya buat kita. Tuhan juga bisa bilang, Tunda, Tuhan, aku pengen pacar, pengen cucu. Tuhan bilang, belum saatnya. Kalau yang laki bilang, aku mau gadis yang cantik, yang pintar, yang kaya, yang takut Tuhan. Uh, sempurna. Lalu kata Bapak Yese, apa? Ngaca. Ngaca, lu. Yang perempuan, Tuhan, aku mau cowok yang ganteng, yang putih, hidung mancung, mata biru, baik hati, rajin sumayang, tidak sembang. kata Bapak Yese, ngaca lu. Tuhan jawab doa, bisa ya, bisa tidak, bisa Tunda. Itu kan pengen jawabnya ya, pasti kalau kita minta sesuatu, kita mau jawabnya ya. Nah, bagaimana supaya jawabannya itu ya, jangan tidak, jangan Tunda. Bagaimana supaya jawabnya ya, ini yang mesti kita pelajari. Di sini letak permasalahan. Supaya Tuhan menjawab ya. Kita lihat bagian A dari Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Banyak orang terpaku di bagian B-nya. Oh, mintalah apa saja? Tidak. Sudah dilakukan belum bagian hanya. Dan ini ayat yang selama dua bulan ini. Saya dan menurut saya sampaikan ke semua pasien. Sampaikan ke semua pasien yang kami, yang Tuhan pertemukan dalam kami. Bapak Ibu pasti berdoa untuk kesempatan. Tapi sampai sekarang masih di sini, belum Tuhan beri ketemukan, lihat bagian terpunyai. Tinggal di dan firmanya tinggal di ruang rawat Bapak Ibu ada Alkitab. Apakah di smartphone Bapak Ibu ada soft copy Alkitab. Apakah dibaca tiap hari? Apakah firman datang tiap-tiap hari? Kalau lebih mundur lagi, apakah sudah lahir balik? Apakah sudah kenal virus itu yang mau kita sampaikan dan selalu kami terus sampaikan dalam dunia? Tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Untuk bisa tinggal tadi sudah saya katakan langkah pertama apa? Masuk dulu. Daniel belum lama ini kan tinggal di rumah payaset ya. Pengalaman Daniel luar biasa saya sangat berharu dengan apa yang dia pastikan dalam tiga hari dua malam tinggal di rumah hari ini. Untuk tinggal mula-mula datang dulu dong jajah dengan pastor yo ketemu di Kohai sama-sama jalan ke produk cabai lalu masuk. Masuk dulu itulah lahir baru. Sesudah itu barulah kita melakukan atau hidup dalam abiding in Christ. Barulah kita tinggal seperti apa bagaimana tinggal di dalam dia. Pastor yo memberi ilustrasi seperti smartphone yang dihubungkan dengan power. Selama smartphone berhubungan dengan power dia akan terus hidup. Kalau dicabut mungkin gak langsung mati dong 24 jam dia masih hidup tapi habis itu dicabut Daniel pernah dikasih pengalaman oleh Pastor ya cabut satu daun lalu amati tiap-tiap hari simpan di dong dia Daniel lihat apa yang berjadi dengan daun itu kuning menjadi kuning hari demi hari makin lama dia makin kuning makin kuning akhirnya dia kita kalau tidak terhubung dengan firman tiap-tiap hari maka kita akan mati abiding in Christ tinggal di dalam dia saya mengumpamakan seperti pernafasan ke pernafasan berdiri dari inhale dan exhale inhale dan exhale kalau kita berhenti melakukan pernafasan kita mati kalau kita hanya inhale gak ada exhale kita mati kalau kita hanya exhale gak ada inhale kita mati saat kita menaikkan doa kepada Tuhan ngomong sama Tuhan itu seperti kita exhale saat kita menerima firman yang datang kita sama dia inhale terus menerus terjadi bergantian sepanjang hidup kita inilah pernafasan rohani ini yang membuat kita abiding in Christ mantis 7 ayat 7 berkata mintalah maka akan diberikan kepada ini ayat kesukaan Arya Rino kalau mau minta sesuatu dia ucapkan dulu ayat ini baru dia bilang handphone saya sudah jadul ma handphone Arya sudah jadul ma firman berkata mintalah maka akan diberikan kepadamu asik apakah setiap permintaan akan dikabulkan jadi jawabannya kita harus tinggal lalu permintaan seperti apa yang pasti dikabulkan 1 yg ada 5 ayat 4 inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya menurut kehendaknya kalau yang kita minta sama dengan yang dia kehendaki dia pasti kepadamu supaya sama kita harus abiding in khusus supaya pikiran kita selaras dengan pikiran firman perasaan kita selaras dengan perasaan firman keinginan kita selaras dengan keinginan bahkan kita akan meminta menurut keadaan itu yang Tuhan pasti kabulkan amin saya panggil Daniel sebelumnya selamat Halo Bapak Ibu Saudara, perkenalkan sama saya Daniel dari Dr. Susang Kalau bisa jangan dikirim ya, takutnya nanti saya nangis Soalnya menurut saya, saya sampai saat ini itu semua karena penyertaan dan kemurahan Tuhan saya Lebih dari apapun itu, saya sampai disini Bapak Ibu tahu kan, menurut datang ke sini tadi, susah banget ada maksudnya Itu juga kemurahan Tuhan Dua bulan yang lalu saya datang ke sini, saya duduknya di barisan ketiga Kemudian berlanjut back in kak, saya duduknya di barisan kedua Sekarang karena kemurahan Tuhan, saya sekarang ada di depan Itu kemurahan Tuhan Segala apapun dalam kehidupan saya, saya merasa itu anak Semua itu karya Tuhan Seperti ada lagu yang bilang Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Jadi saya mengatakan semuanya karya Tuhan Jadi, kenapa dalam kehidupan saya, anak-anak kuasa, anak kuasa, anak kuasa, itu banyak Banyak sekali murid-muridnya Ada sekitar 100 lebih mungkin ya Tapi kenapa saya ditempatkan di IPD Koja, itu jadi pertanyaannya Kalau bukan, saya nggak pernah meminta untuk buka Maksudnya saya di IPD Koja ya, saya nggak pernah Dan saya tidak pernah terpikirkan kalau saya di IPD nanti akan di Koja Dan saya berpikir, itu saya mau kasih semua itu agama anugerah Segala sesuatu apa yang nggak pernah saya minta, segala sesuatu apa yang nggak pernah saya pikirkan Tapi Tuhan kasih Yang pertama, jadi minggu depan saya sudah beberapa teman disini juga Sama dengan saya, saya sudah terbang ke Lampung dokter Saya ke Lampung Tapi ada satu hal, saya cuma bilang Saya bawa petik lebih dari apapun ilmu Tapi ada satu hal yang memang buat saya luar biasa Saya membekas buat hidup saya, yaitu warisan kebenaran pastor Saya belajar disini tentang pengodulan, penguritan Sampai datang ke rumah pastor Jadi rencananya pastor, saya itu sebelum masuk IPD, saya pengen Aduh-duh jangan lupa, please, rencana untuk dia pastor Judul saja Ini di luar naskah saya pengen, ini iya sebetulnya Tapi setelah, setelah saya keluar dari kondok cabe Ini sebetulnya, puji Tuhan sih sekarang ini, nggak cuma Kemarin nggak muat, pastor itu Tapi lebih dari Lampung itu, masak saya terima kasih Dan saya diterima timan luar biasanya Yang penting kebenaran firman Karena kalau misalkan saya salah untuk melakukkan firman Hidup saya salah Saya nggak tahu saya mau bawa kemana Dan mungkin ada satu kalimat yang membuat saya ini melupikan semuanya Yaitu thank you daddy Thank you mom Karena saya melakuk Pastor itu Itu kayak keluarga saya Orang-orang saya Yang luar biasa Dan terima kasih juga untuk dokter Susan Saya belajar nyontek Diam-diam nyontek juga dari kehidupan dokter Susan Nyontek juga dari kehidupan pastor dan semuanya Dan saya datang ke dalam IBD project Kok bisa ya Ya paling kok ceria Terus Sampai saya telah mengatakan satu hal Hubungan IBDI sama Tuhan Itu aja Dan itu saya lakukan Muah pun sulit Dan saya nggak perlu mengupakan apa yang terjadi Doa saya di belakang bersama Tuhan Tapi saya belajar itu semua Dan saya juga terima kasih kepada pastor diri Jadi juga terimakasih kepada semua jemahat Dan terimakasih juga untuk pastor Yoh Pastor Yoh Pastor Yoh Saya udah anggap itu kayak Bukan pesterwaran Kayak sahabat ya Setiap malam ngobrol Poisono Terimakasih pak Jadi Saya banyak cerita waktu itu sama pastor Yoh Lalu Tentang Banyak hal dari kami Film dan lain Saya sangat diberkati Pasar Yoh Itu Tentang Permodulan Dimana Ijinnya saya juga Concekan dikit Ini yang saya catat waktu selama saya di OJ Jadi saya belajar dimana Dan saya diberkati Berwakil tentang Bicara tentang hidup yang mulia Itu bicara tentang Hubungan bersama Tuhan Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita Ya kita kan bergantung untuk masukkan di dunia Dimana kan Saya catat waktu itu Itu saya bikin di Kos saya tuh Saya tulis Iblis itu sekarang ini yang diserang adalah Ijantitas Nah itu yang saya harus jaga Dan itu akan saya bawa kita nanti ke lampu Dan Kedua Juga belajar tentang sudut pandang yang mulia Dimana kita harus mempunyai Pikiran yang sama seperti apa maunya Tuhan Perasaan yang sama dengan perasaan Tuhan Karena kita akan ikutin apa maunya kita Tuhan aku maunya ini Tapi Tuhan maunya yang beda gitu Terus juga Bicara tentang warisan mulia Kejuan mulia Dan itu ternyata Semuanya itu Ada perkesi ngambungan gitu Betul ya Nah suatu kali tadi menyambung dari Kepes pesan izin dok Jadi waktu itu Saya itu refreng Refreng aja ya biar bahasanya agak keren sedikit gitu Karena kalau nanti bahasanya ke rumah pastor Nanti saya Bicaranya tetap makan gitu Tapi saya suka sama nasi goreng yang pastor Jadi waktu itu saya dalam jalan Pastor Juga saya berol sama pasar iu Dan Waktu itu saya dapat ayat Mungkin ayat ini biasa Tapi luar biasa buat saya Itu bicara tentang Yohanes 15 ayat 5 Akulah pokok anggur Dan kamu lah ranting-rantingnya Ini kalau kita bicara Kalau kita baca Itu biar aja Tapi kalau kita mendatang Tuntunan aku Itu jadi powerful kayaknya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku Dan aku diam Di dalam dia Iya berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dekat dengan kata-kata Ini saya gak pernah bicara banyak Soal ini Kalau itu pas Ryo Minta saya untuk Ya aku itu ada ranting Pas Ryo saya masih ada ini Daunnya Tapi adalah Udah Udah Djadi co Aku Di sini berbicara tentang hubungan Jadi Ini untuk dibuat Yang aku stooduk Di luarku Saya gak merupakan apa-apa Dan Terakhir bicara tentang Yohanes 15 ayat 7 Jika kamu tinggal di dalam aku Dan filmanku tinggal Di dalam kamu minta apa saja yang kamu kenjaki Dan kamu akan menerimanya Bagi saya ini berbicara tentang satu kesatuan Yaitu pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan Saat kita sama dengan pikiran Tuhan Tetapi untuk semua itu terjadi Kalau kita sama mereka Dan ada hubungan bersama Tuhan Untuk terakhir kalinya Saya akan betul dengan satu hal ini Bapak-bapak saudara Saya sangat diberkati oleh Filmanku sampai tanggal hidup khususan Kemudian waktu itu pernah dibahas tentang relevan Ketika saya bicara tentang ada filmanku Saya pulang ke pos Saya merenung kehidupan saya Saya cuma mendefinisikan kembali dalam kehidupan saya Lebih dari apapun Apakah saya ini hidupnya sudah merewakan dengan maunya Tuhan Itu yang saya tanyakan yang di depan saya Itu yang saya buat list Saya tulis Hal ini saya ngapain Saya tulis Dan itu sudah subscribe belum baru firman Kalau tidak subscribe firman Berarti salah Itu yang saya lakukan Dan sebetul ketika Itu sudah benak dalam kehidupan saya Boleh saya kaya nantinya Apapun itu Saya punya mobil yang mewah nantinya Tapi nanti saya meninggal Saya juga naik ambulan kok Saya punya rumah yang mewah Apapun itu yang saya punya Tapi ujung-ujungnya Saya pulang Dan saya punya warisan tanah juga Dua meter itu doang Dan saya masuk ke leang lelah itu Saya enggak bawa jabatan saya Mungkin saya nanti mau ada rencana mobil spesial Saya enggak bawa itu Dan lompat di masa saya cuma bertanya Tuhan Hidup saya ini bukan bicara berapa banyak Atau berapa panjang umur saya Dengan apa yang mau saya bawa dan saya isi Dan terima kasih sekali lagi dokter dan semuanya Morisan kebenaran ini Akan saya bawa di lapung Dan kebenaran ini biar Sekali-kalinya dan semuanya untuk kemulai Tuhan Itu Tuhan luar biasa Luar biasa Saya mau sampaikan sedikit cuplikan Dari firman dua minggu yang lalu Pastor Andreas ketika itu Saya melihat ini sebagai konfirmasi Dari apa yang memang Tuhan mau kita lakukan Saya share lagi ya Teman Bapak Ibu saya mau bilang begini Sekalipun orang mati bangkit Tuhan yang kita kenal itu Lebih dari itu semuanya Please bersaksi Tapi bukan itu saja Hari ini saya harus sampaikan kepada saudara Percaya Tuhan ada Itu sebabnya bersaksi lebih dari itu semua yang saya sebutkan tadi Bersaksi tentang apa Tentang Yesus yang adalah juru selamat Tentang Yesus yang menyelamatkan manusia Tentang Yesus yang akan datang kedua kali Karena itu lebih dari pada sekedar berkat Sekedar berkat sekedar mujijat sekedar macam-macam itu tadi Karena yang kita saksikan hanya sekedar sembuh mujijat bla 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 diberkati Itu baik itu bagus Tapi hari ini ketahui lah Bersaksilah tentang Yesus yang menyelamatkan Yesus yang akan datang menjemput engkau dan saya Amin Mendengar khotbah ini Saya mendapatkan konfirmasi Konfirmasi bahwa Yang Tuhan paling ingin Untuk kita lakukan Dalam melayani dia Adalah memberitakan ujian Dan saya sungguh puji Tuhan bahwa IPDM 45 Yang sebelumnya belum pernah melakukan pelarangan khususnya Bahkan sebelumnya Sebagian besar Jarang baca Alkitab Jarang ke gereja Dari kesaksian-kesaksian di Komsel Banyak yang mengatakan Sebelum masuk IPD Koja Dutra Saya enggak Jarang ke gereja Jarang baca Alkitab Bahkan ada yang enggak punya Alkitab Tetapi Mereka begitu Mendengar firman Mendengar pengajaran dari Pastor Rio Dari Pastor Jerry Dari Pastor Joseph Dari semua hamba-hambat Tuhan Juga pembicara-pembicara tamu Mereka begitu menggebu-gebu Mau melayani Dan nama Tuhan Nama Tuhan menjadi besar Karena firmanya diberitakan Dan pasien-pasien diberkati Amin Dari IPD 45 Saya akan panggil Dua orang murid saya lagi Dea dan Amanda Silahkan Mereka ini Hari Selasa Rabu Kamis kemarin Juga retret Di kotak cabai Oke siapa mau duluan Ya selamat pagi Puji Tuhan sekali Saya bisa diberi kesempatan Padahal pagi hari ini Untuk memberikan kesaksian Pada hari ini saya mau Berbicara sedikit Bagaimana Tuhan Memeritakan saya selama di PD Kodemi Sebelumnya saya itu hubungan Tuhan tempat renggang Dimana karena kegiatan-kegiatan koas Dan saya juga di luar kota Jadi mendapatkan gereja aja tuh Di luar kota Sebelumnya saya di Lampung Itu sangat jauh Jadi saya juga Hanya gereja-gereja online Dan juga tidak ada persekutuan Persekutuan kegiatan-kegiatan koani Yang bisa menguatkan saya gitu Saya bersyukur kali Saya bisa masuk IPD Kodemi Tengok selama Selama sudah Sembilan minggu ini Saya merasa saya Sangat dipulihkan Awalnya melalui pemberitah Dengan dokter Susan Kemudian permodulan Dengan Pastor Ryo Konsul dengan Pastor Jerry Dan juga kemarin Seperti Tret-Tret juga Dengan Pastor Tim Dan sebelum masuk IPD Kodemi Saya merasa Ketika saya dihadapkan Dengan masalah ujian-ujian Saya gampang khawatir Saya gampang putus asal gitu Dan Sudah saya masuk IPD Kodemi Saya banyak sekali Banyak hal-hal pelajaran Yang mengubahkan saya Yang memulihkan hubungan saya Dengan Tuhan Dan Saya kembali Terhubungan dengan Tuhan Saya menerima kembali Saya kembali Terhubungan dengan Tuhan Kemudian Dari Selama saya di IPD Kodemi Setiap paginya Dokter Susan itu Selalu membagikan Ada di kompor WKM itu Setiap pagi ada renungan Dan Puji Tuhan Hidup saya diubahkan Setiap pagi Sebelum saya melakukan aktivitas Sebelum saya turun Dari tempat hidup saya Saya selalu Memulai aktivitas saya Itu dengan Membaca renungan itu Tapi bukan hanya saya baca Saya belajar untuk Merenungkan juga Karena Dari Pemulai tanaman Dokter Susan Saya belajar Kalau Firman Tuhan itu Harus kita renungkan Karena Bukan hanya Manusia Daging kita saja Yang diberi makan Tapi Manusia roh Dalam diri saya Juga harus dikuatkan Dan Karena itu Saya semakin kuat Saya bisa terhubung juga Dengan Tuhan Dan Dari pengodulan juga Tuhan ajarakan saya Untuk Ketika saya Sudah Terhubung dengan Tuhan Saya Bukan hanya Menyelaraskan Bukan hanya Tubuh saya Pikiran saya Dan keinginan saya Tapi Saya juga harus Selaras dengan Tuhan Supaya Posisi saya Cara pandang saya Sudut pandang saya itu Sama dengan Pikiran Kristus Sama dengan Sudut pandang Kristus Seperti itu Dan Seperti ayat utama Yang diberikan Oleh dokter Susan Hari ini Dimana Itu juga yang Saya alami Dimana Yohannes 15 Ayat 7 Jika kamu tinggal Di dalam aku Dan Firman ku tinggal Di dalam kamu Minta Apa saja yang kamu Kehergaki Dan kamu akan Menerimanya Dan Sungguh firman ini Sangat Memuatkan saya Menyadarkan saya Yang saya Yang saya Rasakan Di hidupan saya Itu Ketika saya Terhubung dengan Tuhan Berarti Semua Keinginan saya Tujuan hidup saya Pikiran saya itu Bukan keinginan saya lagi Tapi Sudah keinginan Dengan Tuhan Dan Saya percaya Apapun yang Tuhan Rancangkan Dalam hidupan saya Dan Pokoknya Rancangan-rancangan Yang Tuhan Sudah Dari semua Sudah Tuhan Rancangan itu Semua mendatangkan Kebaikan Dan Semua masalah-masalah Ujian-ujian Yang Saya hadapi Saya percaya Itu Tidak akan Pernah Menggagalkan Rencana Tuhan Di dalam Di hidupan saya Dan Setelah ini Saya juga Akan Pergi ke Lampung Juga Dan Saya Bajin Dan Biarlah Semua yang saya Dapatkan Selama Di BPD Koja ini Selama Di Gerenja ini Boleh Saya bawa Selalu Menjadi kekuatan Untuk saya Setiap harinya Dan Saya berkomitmen Untuk setiap harinya Dibaharui Setiap harinya Untuk terhugum Dengan Tuhan Semuanya itu Buatku Dihankan Puji Tuhan Amanda ini Ada istimewanya Karena Keluarganya ini Geshim Masowi Keluarganya Amanda ini Jadi nanti Amanda ini Oke Kamu ke Lampung Silahkan Tapi nanti Kamu sesudah Jadi dokter Kamu kembali ke Masowi Kamu akan Menjadi Prajurit Tuhan Untuk Membangun Geshim Masowi Amin Geshim Masowi ya Sudah dipesan dari sekarang Oke Bea silahkan Shalom Selamat pagi Puji Tuhan Atau para Pengetan Tuhan Saya mungkin bisa Bergeri di tempat ini Mungkin Yang tadi dokter Saya bilang Kok Asia Pernah bergeri Itu Tanya Sebelum saya masuk Ke Sebelum saya masuk Ke IPD Puji Itu saya Sebelumnya Di stase Yang Membuat saya Gak pernah Sebenci sama sekali Itu pun Ibadah orang lain pun Saya gak pernah Jadi Waktu untuk Membaca Kemernukan Kirman Tuhan Sama sekali Itu saya gak punya Waktu untuk Melakukan itu Jadi Saya merasa Pada saat saya Di stase Kembali Itu saya merasa Saya seperti Orang yang Jauh dari Tuhan Lalu Sebelum masuk IPD Puji Itu Stasinya keluar Setelah itu Saya masih Selalu Saya masih Ngomong kayak gini Kenapa Saya harus dapat Di IPD Puji Kenapa Saya harus dapat Di Kenapa Saya gak dapat Di stase Yang lain Aja Mungkin Di IPD Yang lain Aja Gitu Tapi Ternyata Setelah Tuhan Bawa saya Ke IPD Puji Ini Dengan tiap hari Saya mulai Ke gereja Dari yang Dua bulan Saya gak pernah Ke gereja Tiap hari Lajar Alkitab Tiap hari Renungkan Alkitab Saya jadi sadar Bahwa Pribadi saya Yang dibentuk Sebelum Sase Kemarin Dimana Pribadi saya Yang Pribadi yang Cepat mengeluh Pribadi yang Cepat Menyerah Pribadi yang Sering berpikiran Negatif Itu Karena Roh Dalam Jiwa saya Atau yang tidak terjadi Dalam Jiwa saya Itu tidak Kuat Nah Caranya Untuk saya Memuatkan Apa yang ada Di dalam diri saya Atau roh Yang ada Di dalam diri saya Adalah Membangun Kembali hubungan Yang penting Dengan Tuhan Caranya Yaitu Dengan Harus Membaca Permanfaat Karena Roh yang Di dalam Tubuh kita Bukan Badan kita Saja Yang butuh Makan Tetapi Roh Di dalam Tubuh kita Jangan makan Makanan yang utama Yang harus kita Berikan kepada Ras Kita Itu adalah Tuhan Jadi Saya Puji Tuhan Sekali Saya Diberikan Rencangan yang terbaik Sama Tuhan Diberikan tempat Di PD Koja ini Karena Melalui Stase ini Tuhan Pulihkan saya Dimana Saya menjadi Pribadi Yang Gampang Menyerah Yang Gampang Berpikiran Negatif Apapun Itu Yang Tidak Baik Masuk Ketua Saya Mungkin Tidak Bukan Terbang Tapi Selama Melalui Stase ini Tuhan Tulikan Sayang Jadi Saya Jadi Sadar Kalau Misalnya Kalau Roh Saya Lemah Maka Pribadi Yang maka saya tampilkan itu adalah pribadi yang lemah tetapi kalau misalnya roh saya kuat maka pribadi yang saya tampilkan itu adalah pribadi yang kuat tetapi pribadi yang saya tampilkan itu bukan karena daging saya tetapi karena ada Tuhan yang selalu memimpin saya dalam hidup saya jadi saya percaya puji Tuhan puji Tuhan yang awalnya mengeluh sekarang jadi bersyukur karena saya sudah ditempatkan di IPD Koja yang dimana saya yakin dan saya percaya bahwa di IPD Koja ini Tuhan sudah memberikan rancangan yang indah bahwa saya harus masuk di IPD Koja bahwa saya harus merubah pribadi saya yang kemarin menjadi pribadi yang kuat oleh karena roh dan kehidupan Tuhan jadi saya berjadi setelah saya selesai dari IPD Koja saya akan terus untuk mencoba membangun bagaimana roh saya dengan cara untuk lebih membangun hubungan saya dengan Tuhan lebih mengatakan hubungan saya dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan membaca dalam kehidupan sehari-hari karena saya yakin dan saya percaya kalau misalnya firman yang saya percaya dalam hidup saya dan saya sering mengatakan Tuhan dalam hidup saya setiap masalah ataupun setiap penderitaan yang saya alami di dalam hidup saya ini saya dapat menjalankinya itu semata-mata karena ada pengetahuan dari Tuhan sendiri sebetulnya bukan cuma Dea yang pernah ngomong gitu sama saya Dea tadi bilang kan kenapa sih saya masuk di IPD Koja kenapa nggak ada IPD yang lain benar-benar kok asek sebetul namanya ya bilang gini, dokter saya sebetulnya nggak mau masuk IPD Koja karena saya sudah dengar kalau di IPD Koja nanti ketemu Tuhan saya nggak mau jadi beri puji Tuhan puji Tuhan Dea, Amanda, Eli, Daniel semua di jamah oleh Tuhan dan dipulihkan kita beri kemuliaan untuk Tuhan silahkan saya akan melanjutkan saya mau mengambil sedikit cuplikan dari khutbah Pastor Christian Lasut kemarin yang sebetulnya kemarin hari Sabtu ini kita bahas di konser dan ternyata begitu banyak yang diberkati dari kesaksian dari sharing Pastor Christian Lasut yang topiknya adalah faithful servant menjadi hamba yang setia dan bijaksana merupakan kunci untuk menikmati Allah ini istilah yang sangat memberkati saya menikmati Allah luar biasa menikmati Allah dan memuliakan Allah melalui hidup dan pelayanan yang benar saya mau sampaikan cuplikan dari apa yang disampaikan untuk oleh-oleh bagi IPD 45 di mana saja anak Tuhan ditaruh oleh Tuhan ditanam di ladang mana dia adalah hamba Tuhan dia adalah hamba Tuhan dan dia dipanggil untuk memberikan makan kepada dunia ini itu berarti dunia lapar secara rohani dunia lapar secara jasmani saudara dan saya adalah hamba Tuhan yang full time dalam bidang masing-masing jangan dikotomikan jangan duakan jadi gereja harus menggarami dunia untuk sungguh-sungguh melatih orang-orang percaya supaya jadi hamba Tuhan dalam bidangnya saya sungguh diberkati dengan apa yang disampaikan oleh pastor Christian Masuk dan saya sungguh melihat bahwa gereja melatih anak-anak Tuhan untuk bisa menggarami dunia mulai kita lakukan gereja melatih anak-anak Tuhan untuk bisa menggarami dunia dan kalian murid-murid saya itu tadi kalian adalah hamba Tuhan full time di bidang masing-masing kita semua hamba Tuhan full time di bidang masing-masing dan saya percaya ini yang membuat kita bisa memati Tuhan dan memuliakan Tuhan amin dan terakhir yang akan saya undang maju ke sini adalah Magda silahkan Magda kesaksian terakhir dari menurut saya Magda Lena Magda Magda marga apa Magda sirah Magda sirah mungkin ke sini ada pariwanda selamat pagi teman-teman dokter pastor dan saudara-saudara terima kasih terpaksa dan kesempatannya karena pada pagi hari ini Magda di sini dapat berdiri bukan hanya untuk peribadah tetapi Magda diizinkan untuk menyampaikan beberapa kesaksian yang selama ini Magda rasakan yang selama ini Magda dapatkan jadi selamat persenwa pada hari ini Abiding in Christ mengenai pernafasan inhale dan juga exhale dan juga tadi bacaan dari minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 7 dimana memang ayat itu menjadi ayat pokok kami ketika kami melakukan pelayanan kepada pasien ketika kami memberikan kekuatan ketika kami memberikan ketenangan dan doa kepada pasien itu menjadi salah satu ayat bagi kami dan ketika pada bulan Oktober lalu tepat tanggalnya saya lupa tanggal tepat jadi pada bulan Oktober lalu saya diundang oleh dokter Tuhan untuk bersama-sama melayani ke orang pasien memberikan kekuatan memberikan layak ini dengan harapan bahwa dia dapat yakin dan percaya kalau kesembuhan dan apa yang dia minta itu diberikan oleh Tuhan asalkan hanya dengan syarat bahwa jika kamu tinggal di dalamku dan firman ku tinggal di dalam kamu minta lo apa saja yang terlukan dari maka kamu akan menerimanya kami menyampaikan firman kalau memang manusia hanya bisa meminta kesembuhan dan kesembuhan tetapi syaratnya itu juga harus dilakukan jadi semakin ada demand dan juga ada syarat dan juga ada janji yang Tuhan berikan jadi saya ingin memberikan kesaksian dimana sekitar 7 tahun yang lalu saya juga berada di dalam posisi sebagai keluarga yang mengunjungi keluarga yang membompingi ibu saya jadi 7 tahun yang lalu itu keluarga saya diberikan suatu tergumulan dimana ibu saya mengalami suatu penyakit yang cukup membutuhkan perawatan yang intensif dan membutuhkan waktu yang lama jadi karena perawatan yang intensif dari pihak kurman sakin menyarankan agar ada keseluruhan yang lalu menjaganya jadi ketika saya sebagai keluarga menjadi salah satu tenaga kesehatan sendiri di keluarga orang tua dan juga keluarga saya menyarankan saya agar saya yang memberikan perawatan dan juga menemani ibu saya di rumah sakit dimana saat itu saya sedang menjalani perkulihan juga saya sebagai mahasiswa kedokteran dimana saya menimba ilmu dari pagi sampai sore dengan melangnya setelah itu saya tidak langsung pulang ke rumah saya langsung pulang ke rumah sakit saya menemani ibu saya dimana saya makan di sana saya mengerjakan tugas di sana saya juga bahkan sampai tidur di sana lalu di samping itu juga saat ibu saya sakit perekonomian dari keluarga saya juga sepat berjolak jadi tidak bisa difasilitasi dengan ruangan yang mempunyai tempat tidur dan lain sebagainya jadi otomatis saya menemani ibu saya dan tertidur di atas lantai yang memang sangat tidak nyaman di samping ketidaknyamanan saya saya juga merasa kalau ketika seorang ibu ketika seorang orang tua yang sakit saya merasa kalau itu tidak cuma dia yang sakit karena saya juga sakit physically mentally and totally depressed di daun betul-betul saya yang merasa perkekan jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau bulan Oktober lalu saya mendapat kesempatan dari Tuhan saya diundang untuk sama-sama memberikan pelayanan kepada pasien memberikan kekuatan kepada pasien dan di situ saya belajar bukan hanya saya yang disirami bukan hanya saya yang memberitakan kebenaran Tuhan itu kepada pasien bukan saya yang memberikan kekuatan kepada pasien dari kerisai ke keluarga pasien tetapi justru firman Tuhan kuasa Tuhan itu yang mengalir secara sentri petal ke dalam diri saya ke dalam pusat hidup saya saya yang diubahkan saya yang ditebut ketika 7 tahun yang lalu saya boleh meminta kepada Tuhan saya bergumul Tuhan sebutkan ibu saya saya mohon ya Tuhan hanya itu yang berulang-ulang saya doakan tetapi di samping itu saya belajar kalau saat itu mungkin 7 tahun yang lalu saya belajar untuk selalu meminta dan meminta tetapi saya tidak tinggal di dalam firman Tuhan saya tidak tinggal di dalam kebenaran Tuhan saya tidak terhubung dengan Tuhan tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau di pada pagi hari ini saya telah belajar bahwa sekitar 9 minggu yang lalu saya belajar akan pengenalan Tuhan saya bertumbuh secara iman iman saya dibaharui dan segala-galanya telah menumbuhkan iman dan kepercayaan saya bahkan sampai pada pagi hari ini saya ingin menyatakan kalau ketika saya bulan Oktober lalu menyampaikan kebenaran dan timan Tuhan memberikan kekuatan saya yakin yang percaya tisnya sebab progress to testimony jadi saya yakin yang percaya kalau kemarin 7 tahun yang lalu saya diberikan pujian oleh Tuhan saya merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Pasir saya saya yakin yang percaya kalau saat itu ketika semuanya itu terjadi saya mengingani kalau semuanya itu telah terjadi sebelum dari apa yang tidak saya lihat itu saya yang kutip dari kita diberani sebelah saya tiga saya tidak percaya kalau sampai saat ini saya dapat berdiri saya dapat memberikan pengabatan kepada pasien saya dapat memberikan kesembuhan dan ketenangan kepada pasien this is the testimony from what I feel last saya yakin percaya itu semuanya saya yakin kalau semuanya itu adalah berkat anugerah Tuhan itu semua berkat kasih dan anugerahnya kepada saya maka dari itu karena hari ini mungkin hari minggu terakhir saya sebagai koas saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter yang selalu bimbing kami juga difasilitasi oleh pastor dan juga teman-teman sekalian yang dimana saya semakin saya sangat-sangat bersyukur kalau misalkan saya ditempatkan di IPD Koja ini bukan hanya menumbuhkan akal budi saya saya tahu memang saya untuk belajar di IPD Koja ini untuk menanggapkan ilmu dan pengetahuan saya tetapi di gereja ini di IPD Koja ini terkhusus bersama dengan dokter Susat saya benar percaya kalau ilmu dan juga segala posisi yang berkenan kepada Tuhan secara rohani secara batinnya itu jauh lebih penting dari apa yang saya butuhkan secara lahirnya mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan terima kasih saya mau memanggil semua IPD 45 maju ke depan yuk syalamualaikum belum bosen sama kami tapi lebih dari apapun itu ini semua karena kekurangan tubuhnya tapi kalau mau kasih yang terbaik sama Tuhan kalian juga ada yang terbaik jadi ini mau kasih apa dan ini bukan satu perpisahan buat kami izinkan kami mungkin sepuluh saat nanti kami bisa datang ke sini kami bisa berfaksi bahwa kami telah menang dan kami sudah membenarkan kebenaran ini dan ini adalah wujud dari kami untuk menyatakan kebesaran Tuhan parya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami buat Bapak Ibu Saudara yang mengatau lalu ini juga boleh diketahui terima kasih terima kasih Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kuahami dalam hidupku terima kasih Yesus terima kasih Tuhan 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 Tuhan terima kasih 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 Tuhan Hanya Kau yang layak Hanya Kau yang layak Amin Hanya Kau yang layak Sekali lagi kelahan semua-semua Hanya Kau yang layak Hanya Kau yang layak Tuhan Tuhan Tuhan